selamat menikmati tiba-tiba bilang, ada tiba-tiba aja komen tuh, tas gila lu nyebarin DCLR gitu-gitu gua punya feeling gede kalo ada provokator yang nyebarin link DCLR di komen gua juga keren ga lu? kayak gitu, gua punya feeling tuh kayak gitu, cuman yaudahlah gapapa udah terlanjur juga ga ada gunanya juga dibahas lagi males juga gua kemarin tuh klanifikasi-klanifikasi ga jelas, cuma ntar dibilang drama apalah ini kayak gini kan juga kan udah dibilang gua drama nih, klarifikasi gitu jujur tapi emang lu sih san ya yaudah kalo gua juga yaudah gua juga ga mau perpanjang, kalian mau komen apa-apa soal itu yaudah mungkin gua emang salah kan, atau DC nya error gua udah klik gini jelas terus kesembarnya link DCLR dah, sorry dah kesesan lu yang suka sama lu tetep ga suka sih tetep aja mesti lu cari kesan-kesan, gapapa guys gua tuh, disini tuh gua belajar gitu loh kayak, yaudah serba yaudah kayak percuma lu kalo di posisi gua lu percuma sumpah kayak namanya lu pengen disukain banyak orang tuh engga, ga ada di gua sumpah terakhir gua mikir kayak gitu kayak gua jelasin semuanya biar orang nih bisa nerima masukan gua atau apa gua banyak bener memang kadang-kadang untuk dicintain tuh ya perlu jadi sosok yang sosok yang itu san sosok santun terus yang apa kayak bener-bener lu kayak ga cari masalah ga ngotot gitu lah kalo lu ngotot udah pasti pro kontra pasti kayaknya gua diam aja gua diserah segala macem ga kena gua merah tapi ya gimana san kacem ya pas di itu yur pas di yang pro kontra gua sama Malaysia ya kan itu kan karena ya emang gua sebenernya salah gitu-gitu kan cuman ya kan gua ga depan netizen gua minta ke playernya segala macem sorry karena di Indo udah biasa kultur gini kalo lu nanggepnya beda ya maaf ya gua makanya follow-followan sama Zacus segala macem terus kata dia ga apa-apa kok terus biba-biba rame kan pro dan kontranya ya udah gua seneng gitu sama pro kontranya gua lanjutin bodo amat gua ini sebenernya ga mau gua ngongkapin sekarang gitu sebenernya gua pengen gua ngongkapinnya ntar ke orang terus ntar orang yang ngomong bukan gua sebenernya rencana gua kayak gitu rencana gua pas season 7 balik ke FOS aja kan belum gua ceritain ke depan netizen yang apa yang gua ngomongin apa yang gua ngomongin apa yang gua ngomongin itu tapi kan gua ga mau gua ga mau di belakang drama segala macem gua bilang ga jadi gua ga jadi jalanin rencana itu ga bisa kalo gua bisa bisa gua kalo bisa gua kalo gua bisa bisa gua ceritain kan bodo amat tuh kalo udah sampe kalo udah diposisi sampe yang menurut gua kurang ajar sampe jalan ceritanya tuh sampe miring sampe melenceng gua bakal ceritain gitu kan nah kalo gua ga yur kalo gua udah lah udah cukup tau doang tuh gitu doang tapi gua kan untungnya ga ada masalah apa-apa nih ini kayak gini dibilang drama segala macem gitu-gitu yaudah ini kan gara-gara dipancing urino ngetot yaudah 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 yang pengertian emang yang upload ke tiktok yang ingin ke tiktok atau upload ke youtube atau dijadiin thumbnail atau dijadiin bahan media emang gua gua ga ada yang minta anjing yaudah apa Hasan maksudnya yang kayak gimana nah itu kan sekarang kan gua kayak dimasukin tiktok segala macem terus dipotong-potong ngerti ga sih terus jadi pro dan kontra disana iya tapi itu jadi pro dan kontra terus dia nanya-nanya di live gua ya gua bacain terus gua jawab seadanya iya udah biasa gua sekarang sama kayak gitu anjur ga bakal kena mental cok ga apa ya itu luminer asmosi asmosi emang ini shopnya keren-keren tai njata upgrade semua ngehe oke banget ni akun ayo lu mau main ga? ayo clip mau faktor aja clip ga lurus apa apa silpon silpon sama urino mau gak satu dua game apa duluan lu gak mau ngomongin tadi ngosong-ngosong ke tik-tok sih apanya apaan ya kenapa coblok banget goblok goblok live itu ya udah berarti kan haters gua lagi nonton kebelom lo nah ayo investasi apa teklan lu hmm Tonki itu 7 berapa ya 7, 9, 8, 3